Halo Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan mencoba membandingkan dari kedua smartphone ini Antara Poco X-Ray NFC dan Oppo Reno4 Nah yang bakal kita bandingkan terlebih dahulu adalah desainnya Oke, untuk desainnya kita mulai dari layarnya Sob Untuk layarnya, Poco X-Ray NFC menggunakan layar sebesar 6,67 inch Menggunakan layar IPS dengan resolusi layar Full HD Plus Dengan dukungan refresh rate 120Hz Jadi untuk Poco X-Ray NFC, ada 2 opsi ya Sob Bisa menggunakan 60Hz dan 120Hz buat refresh rate-nya Dan sudah didukung dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima Oke, kita langsung ke Oppo Reno4 Untuk Oppo Reno4, menggunakan layar 6,4 inch Menggunakan layar AMOLED Dengan resolusi layar Full HD Plus Dengan refresh rate 60Hz ya Sob Jadi belum mendukung 120Hz Dengan Corning Gorilla Glass generasi ke-3 Jadi menurut layar, saya lebih unggulin dari Poco X-Ray NFC Walaupun Oppo Reno4 sudah menggunakan layar AMOLED Nah untuk desainnya layarnya juga Poco X-Ray NFC menggunakan punch hole Yang letaknya menurut saya simetris ya Sob Ada di tengah Buat pengambilan gambar menurut saya sih lebih enak ya Saat kita berfoto ataupun membuat video Sedangkan di Oppo Reno4 Menggunakan dual punch hole display Yang letaknya ada di sebelah kiri ya Sob Oke, dari layar kalian lebih suka yang mana? Kalau saya pribadi mungkin lebih suka dari Poco X-Ray NFC Tetapi mungkin disini Poco X-Ray NFC menurut saya terlalu besar ya Sob Oke untuk bodinya Untuk bodinya Poco X-Ray NFC menggunakan bodi bermaterial plastik ya Sob Dengan prime aluminium Sedangkan di Oppo Reno4 Menggunakan bodi plastik dengan pramenya juga plastik ya Sob Jadi lagi-lagi Poco X-Ray NFC lebih unggul ya Nah untuk beratnya Tetapi disini beratnya Poco X-Ray NFC sangat berat ya Sob Dengan berat mencapai 215 gram Dengan ketebalan mencapai 9,4 mm Dan Poco X-Ray NFC ini sendiri Masih hybrid ya Sob Jadi belum triple slot Jadi teman-teman bisa memasukkan 2 kartu Memori mengalah Atau memasukkan 1 kartu plus memori Sedangkan di Oppo Reno4 Dengan berat hanya 164 gram Dengan ketebalan 7,5 mm Dengan triple slot Jadi untuk keringan dan ketebalannya Mungkin Oppo Reno4 lebih enak ya Saat kita pegang dan digenggam Untuk Poco X-Ray NFC Dia juga sudah menggunakan sensor infrared ya Sob Sedangkan di Oppo Reno4 belum ada sensor infrared Oke kita bahas sistem dari kedua smartphone ini Nah untuk Androidnya Poco X-Ray NFC Menggunakan Android 10 Dengan MIUI 12 ya Sob Dengan RAM 8GB Sore 128GB Dengan prosesor Snapdragon 732G 8nm Untuk di Oppo Reno4 Menggunakan Android 10 Dengan Color AS 7.2 Nah tetapi ini Sob Untuk di Oppo Reno4 Kita dapat kabar bahwa Oppo Reno4 bisa di update dengan Android 11 dengan Color AS 11 Mungkin bakal saya buatin video untuk Updatean dari Oppo Reno4 ya Untuk dari segi Android dan Color AS nya Dan sudah menggunakan RAM 8GB Menggunakan 128GB ROM Dengan prosesor 720G 8nm Untuk main kameranya Poco X-Ray NFC ada 4 buah kamera Dengan kamera utama 64MP 13MP ultra wide angle 2MP lensa makro Dan 2MP kamera depth sensor Untuk di kamera selfie nya Poco X-Ray NFC beresolusi 20MP Untuk di Oppo Reno4 Menggunakan 4 buah kamera Dengan kamera utama 48MP 8MP ultra wide angle 2MP lensa makro Dan 2MP kamera depth sensor Dan untuk kamera utamanya Poco X-Ray NFC lebih besar ya Daripada Oppo Reno4 Nah untuk hasilnya nanti kita bakal coba ya Untuk baterai nya Poco X-Ray NFC Menggunakan baterai yang sangat besar Berkapasitas 5160 mAh Dengan 33W Sedangkan Oppo Reno4 Menggunakan baterai yang lebih kecil 4015 mAh Dengan pengecasan 30W Nah menurut saya sih Poco X-Ray NFC ini Wajib banget buat disebut Handphone killer Karena kenapa Dengan harga yang jauh lebih murah Bisa mendapatkan hampir semuanya NFC Dengan prosesor yang oke Dengan dukungan layar yang sangat bagus Dengan main kamera yang sangat besar Ya wajib sih Karena Poco X-Ray NFC ini sendiri Paling banyak dicari untuk saat ini Tetapi Handphone ini Susah banget didapat Dan menurut saya sih Handphone ini termasuk Salah satu handphone boy Karena buat ngedapatinnya pun Sangat susah Dan saya nge-review handphone ini pun Saya minjem punya temen Karena punya temen dapat dari online Dan saya pinjem buat direview sebentar ya sob Dan untuk hasilnya beginilah ya sob Dan kita bakal cobain untuk melihat dari skor Antutu dari kedua smartphone ini Oke untuk melihat performa dari kedua smartphone ini Antara prosesor 732G dan 720G Manakah yang lebih besar untuk Antutu benchmarknya Dan untuk hasilnya Skor Antutu nya yang kita dapat Poco X-Ray NFC Mampu menghasilkan skor 2800an ya sob Sedangkan Oppo Reno4 Hanya mampu di skor 2600an Dari segi GPU CPU Poco X-Ray NFC lebih unggul daripada Oppo Reno4 Nah setelah kita mencoba dari Antutu benchmark dari kedua smartphone ini Langsung saja kita mencoba booting dari kedua smartphone ini Oke kita coba booting dari kedua smartphone ini Antara Poco X-Ray NFC dan Oppo Reno4 Dan menurut saya sih Pastinya Poco X-Ray NFC lebih cepat ya Daripada Oppo Reno4 Karena dengan prosesor yang di atas dari Oppo Reno4 Dan kita juga sudah melihat skor Antutu benchmark dari kedua smartphone ini Nah disini Untuk tema dari Poco X-Ray Ini berganti menjadi iPhone ya sob Karena disini kan handphone orang nih Jadi disini temanya sudah diubah menjadi tema iPhone Dan untuk booting test Ternyata Oppo Reno4 lebih cepat ya Daripada Poco X-Ray NFC Oke mungkin kita bakal cobain Kamera ya Untuk melihat hasil kamera dari kedua smartphone ini Oke dan ini adalah hasil perekaman video di kamera depan Antara Poco X-Ray NFC dan Reno4 Nah untuk kedua smartphone ini sama-sama di kualitas 1080p 30fps Tetapi disini Oppo Reno4 lebih unggul sedikit Karena sudah bisa menggunakan Ultra Stabil Dan untuk hasilnya seperti ini ya sob Kalau untuk di kamera Saya no comment ya Karena kalian bisa nilai sendiri lah ya Dan ini untuk hasilnya nih Ini kita merekam video di bawah trik matahari Dan untuk hasilnya saya sama-sama suka Untuk dari kedua smartphone ini Dan bahkan Xiaomi pun dari Poco X-Ray ini Dengan harganya lebih murah Kameranya pun lebih gimana ya Lebih menurut saya lebih natural ya Dan untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri lah ya Lebih bagus yang mana menurut kalian Dan lebih cocok yang mana menurut kalian buat digunain Dan saat kita melihat latar belakangnya Disini juga bahwa Sorry Xiaomi Poco X-Ray dia lebih detail ya Apa hanya saya lihat dari layarnya aja Atau memang hasilnya seperti ini nanti Kita lihat aja nanti untuk hasilnya ya sob Oke mungkin kita bakal cobain Untuk perekaman video Di kamera belakang Antara kedua smartphone ini Manakah yang lebih bagus Oke dan ini adalah hasil perekaman video Di kamera belakang Antara Poco X-Ray dan Reno 4 Nah untuk di Poco X-Ray ini sendiri Bisa menggunakan Ultra Stabil Cuman untuk kualitas frame per secondnya Diturunin ya sob Jadi hanya 1080p di 30 frame per second Nah tetapi untuk di Reno 4 ini sendiri Mampu di kualitas 1080p di 60 frame per second Di kualitas stabil Dan untuk hasilnya seperti ini ya sob Nah di Poco X-Ray ini sih Sebenarnya bisa menggunakan 1080p di 60 frame per second Tetapi tidak bisa menggunakan Ultra Stabil Nah kalau yang dilihat dari kamera belakang Nampaknya kalau dari Reno 4 Dia lebih stabil ya Dan lebih smooth pastinya Oke kalian bisa nilai sendirilah ya Untuk hasil perekaman video di kamera belakangnya Nah untuk kedua smartphone ini juga Support di kualitas 4K ya sob Dan kita bakal coba juga untuk kualitas 4K Dari kedua smartphone ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sob, jadi setelah saya mencoba dari kedua smartphone ini Saya lebih unggulin daripada Poco X-Ray NFC Karena kenapa? Dengan harga yang lebih murah daripada OPPO Reno 4 Dengan harga 3,5 jutaan aja Kalian bisa mendapatkan fitur NFC Yang pastinya prosesor Snapdragon 732G Dengan baterai 5.160 mAh Dengan pengecasan 33W Dan main kameranya 64MP ya Dan itu menurut saya kelebihan dari Poco X-Ray NFC Ada satu lagi layar yang digunakan Sudah mendukung refresh rate 120Hz Dan kekurangannya menurut saya Dari Poco X-Ray NFC Layar yang digunakan masih layar IPS Handphone-nya terlalu besar dan berat Buat kita gunakan keseharian Dan mungkin handphone-nya goib ya Kekurangannya ya Karena susah banget buat ngedapetin nih handphone Oke mungkin teman-teman jika suka dengan handphone yang lebih ramping OPPO Reno 4 lebih cocok ya digunain Daripada Poco X-Ray NFC Dan mungkin ada beberapa fitur kamera Yang tidak ada dari Poco X-Ray NFC Dan kalian silahkan pilih ya Kalian lebih pilih yang mana Kalau aku pilih dari Poco X-Ray NFC Karena lumayan buat hemat budget 1,5 juta aja Oke mungkin sekian video dari saya Dan aku juga ucapin terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Supaya channel ini terus memberikan informasi gadget lainnya Oke see you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.